Aduh kasus kekerasan dalam rumah tangga atau disebut juga KDRT nih Di kota Jambi cukup mengalami peningkatan kasus dibandingkan tahun 2021 nih Aduh apa sebenarnya Yang hanya sekitar 53 kasus kemarin nih 2021 Tapi sekarang kita gak tau Yang mana akan langsung baik kita pantau Di pantauan Bang Jek Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT saat ini di kota Jambi mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 Yang hanya sekitar 53 kasus Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM PPA Kota Jambi Moveren Tiwi Dewanti bahwa untuk kasus KDRT di kota Jambi Yang ditangani oleh DPM PPA Kota Jambi pada tahun ini mengalami peningkatan Dirinya juga menuturkan kasus ini mengalami peningkatan dikarenakan masyarakat telah mengetahui Cara melaporkan jika mengalami KDRT pada saat berumah tangga Pembahasan perda ketahanan keluarga yang saat ini sedang tahap finishing di DPM di Kota Jambi Perda ini bertujuan untuk memberikan ketahanan keluarga bagi masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Jambi Tentunya ini diharapkan salah satunya adalah menekan angka perceraian Yang kedua menekan angka kekerasan dalam rumah tangga Diketahui berdasarkan data dari DPM PPA Kota Jambi sampai dengan Agustus 2022 Tercatat ada 29 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kota Jambi Sandi Cik TV melaporkan